Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel Reading untuk Jodak Taurus, Sun, Moon, and Rising untuk periode 18 November sampai dengan 24 November 2019. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, langsung kita mulai saja ya untuk Reading kali ini. Jadi at the bottom of the deck kita punya kartu Knight of Swords. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan melakukan sebuah tindakan ataupun keputusan yang baru yang akan kamu lakukan secara cepat di sini. Kamu sedang cepat sekali bertindak, cepat dalam mengambil keputusan terhadap seseorang, bisa juga mengenai sesuatu hal ya. Akan tetapi dengan kartu Knight of Swords kemungkinan di sini kamu akan agak sedikit terburu-buru ya dalam melakukan sebuah tindakan ataupun keputusan penting. Misalnya mungkin di sini kamu sudah tidak tahan dalam sebuah pekerjaan ya. Di sini kamu sudah memutuskan untuk riset dari sebuah pekerjaan dalam minggu ini dikarenakan kamu sudah tidak tahan dengan kondisi sulit yang sedang kamu alami akhir-akhir ini ya. Di sini kamu akan bergerak maju ke depan dengan sangat cepat sekali. Cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan. Disarankan sekali itu berhati-hati ya sebelum mengambil keputusan. Silakan dipertimbangkan dengan mendetail dan pertimbangkan dulu pro dan kontranya ya sebelum membuat keputusan penting mengenai sesuatu hal dalam minggu ini ya. Supaya kamu tidak salah dalam melangkah ya maju ke depan di sini ya. Terus di bawah kartu Knight of Swords kita punya kartu The Empress 8 cawan dan kartu 2 tongkat. Beberapa dari kamu di sini dengan kartu The Empress sedang menciptakan sebuah ide kreatif baru ya yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi sebuah masalah ya untuk memperbaiki situasi sulit yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Dengan kartu 8 cawan di sini kamu sedang memandang jauh ke depan ya. Sedang membuat rencana yang baru dengan kartu 2 tongkat juga ya. Sebuah rencana baru sedang kamu buat di sini dalam minggu ini. Misalnya mungkin sedang membuat rencana mengenai pasangan ya, mengenai kondisi asmara yang sedang kamu jalani, bagian lain mungkin sedang membuat rencana baru yang berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan yang sedang kamu jalankan selama ini ya. Jadi intinya ada sebuah rencana yang sedang kamu buat di sini. Dan dengan kartu Knight of Swords kemungkinan di sini kamu akan menjalankan rencana tersebut nantinya secara cepat sekali ya tanpa berpikir panjang lebar ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting perlu untuk dipertimbangkan secara hati-hati ya supaya keputusan yang kamu ambil bisa tepat nantinya. ya dalam minggu ini. Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu The Hyperstice. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan jodoh Pisces di sini ya. Terus bagian lain dengan kartu The Hyperstice di sini kamu sedang menyimpan sebuah rahasia ya secara ketat dalam hati dan kamu tidak ingin menceritakan masalah tersebut yang sedang kamu alami saat ini ya kepada orang lain ya, kepada pasangan, kepada keluarga ataupun kepada teman-teman kamu di sini. Mungkin beberapa dari kamu sedang mengalami suatu masalah ataupun kondisi yang cukup rumit dalam minggu ini akan tetapi dengan kartu The Hyperstice di sini kamu akan tetap menyimpannya dalam hati. Tidak ingin menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Dan dengan kartu Night of Swords di sini beberapa dari kamu akan bergerak dengan cukup cepat dalam mengambil tindakan baru, keputusan baru, secara diam-diam dengan kartu The Hyperstice ini. Soalnya kartu ini juga melambangkan energi seseorang yang bergerak dengan secara diam-diam secara sembunyi-sembunyi. Misalnya mungkin beberapa dari kamu sedang memutuskan untuk resign dari sebuah pekerjaan secara diam-diam dan kamu tidak ingin menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Bagian lain mungkin sedang membuat keputusan baru mengenai hubungan asmara dan kamu tidak ingin menceritakan masalah tersebut kepada orang lain ya dengan kartu The Hyperstice sebagai tema utama. Oleh sebab itu ya, perlu untuk mendengarkan intuisi ya sebelum mengambil keputusan penting ya dalam minggu ini. Soalnya kamu cenderung untuk bergerak dengan cepat di sini dengan kartu ini. Oke. Terus di sebelah sini kita mulai dengan kartu 10 tongkat ya. Beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin sedang tertekan dalam hati. Ya, mungkin mengalami masalah yang cukup rumit di tempat pekerjaan ya. Dalam keuangan. Keuangan lagi bermasalah akhir-akhir ini misalnya ya. Bagian lain mungkin sedang mengalami masalah dengan pasangan. Jadi intinya ada suatu hal yang membuat kamu sangat tertekan belakangan ini. Akan tetapi dengan kartu Page of Cups kemungkinan beberapa dari kamu akan mendengarkan sebuah informasi baru ya mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal yang nantinya informasi tersebut akan membuat kamu bisa bergerak maju ke depan lagi dengan kartu The Chariot. Ya, di sini kamu sangat percaya diri sekali. Mungkin diakibatkan oleh informasi, kabar baru yang akan kamu terima ya di sini. Dan dengan kartu The Hyperestase sebagai tema utama perlu untuk mendengarkan intuisi ya sebelum kamu ingin mengambil keputusan penting ya berkaitan dengan informasi yang akan kamu terima nantinya dalam minggu ini ya. Beberapa dari kamu mungkin akan mengalami sebuah keberhasilan baru ya dengan kartu The Chariot ini. Keberhasilan dalam pekerjaan, dalam hubungan asmara dengan seseorang ya. Soalnya kartu ini melambangkan sukses dan keberhasilan. Terus bagi yang lain dengan kartu Knight of Swords di sini kamu akan cenderung cepat dalam mengambil keputusan ya namun agak sedikit terburu-buru dan kamu akan merahasiakan keputusan tersebut kepada seseorang yang lain ya sehubungan dengan informasi baru yang akan kamu terima. Jadi perlu untuk berhati-hati di sini ya. Terus di sebelah sini kita punya kartu The Devil. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan Jodiac Capricorn ya. Bisa juga dengan Jodiac Cancer dengan kartu The Chariot tadi ya. Terus bagi yang lain dengan kartu The Devil sepertinya di sini kamu sedang mengalami suatu kondisi yang cukup rumit ya yang membuat kamu stuck belakangan ini. Misalnya mungkin lagi mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam keuangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kartu Judgment kamu siap untuk membuat keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut nantinya. Oleh sebab itu dengan kartu The Hypersist sebagai tema utama perlu untuk mendengarkan intuisi terlebih dahulu ya supaya keputusan yang akan kamu ambil tepat nantinya dengan kartu Judgment ini. Terus di bawahnya kita punya kartu Tiga Cawan ya. Kartu ini melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang overthinking ya. Sembilan pedang sedang berpikir terlalu banyak mencemaskan sesuatu hal yang berhubungan dengan anggota keluarga di rumah mengenai keluarga ataupun dengan teman-teman kamu di sini. Ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu dan kamu sedang mencemaskan hal tersebut nantinya. Disarankan sekali untuk berhati-hati dan berpikiran positif ya. Mungkin beberapa dari kamu sedang terlibat konflik dengan anggota keluarga di rumah ataupun dengan pasangan kamu. Bagi yang lain mungkin anggota keluarga di rumah sedang mengalami suatu masalah ya yang nantinya akan membuat kamu berasa cemas dan khawatir dengan kartu sembilan pedang. Oleh sebab itu dengan kartu judgment disini kamu akan siap untuk membuat keputusan tepat untuk mengatasi masalah tersebut nantinya dalam minggu ini. Oke. Terus dengan kartu The Hypersist sebagai tema utama beberapa dari kamu mungkin akan tetap menyimpan ya semua masalah tersebut dalam hati dan tidak ingin menceritakan kepada orang lain ya dalam minggu ini. Oke. Jadi disini kamu perlu ya untuk mendengarkan intuisi kamu sebelum mengambil keputusan penting ataupun tindakan ya soalnya disini kamu cenderung untuk bergerak dengan cepat agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini. Jadi perlu untuk berpikiran positif disini. Oke. Segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.